Bahasan pernah bilang kan ada sebetulnya di belakang Anies Baswedan pun ada oligark yang memang sangat besar sekali. Pasti ada. Salah satunya itu. Pasti ada. Itu pun masih belum ada, bukan menjadi faktor untuk bisa menyelesaikan persoalan yang bahasan sebutkan barusan. Ya negosiasinya belum deal. Jadi kesepakatannya belum ketemu. Kalau oligarknya di belakang masing-masing capres ini pasti ada. Tapi kan perlu kesepakatan. Untuk bisa jalan bersama. Karena kesepakatannya itu belum ada menurut saya. Belum ketemu titik temunya. Jadi masih ngopi-ngopi aja mereka sejauh ini. Jadi draft kesamaan-kesamaan itu belum ketemu menurut saya. Koalisi mereka selama ini ngakunya sudah intensif. Harusnya ini sudah selesai. Akrabnya benar. Bahwa mereka punya gagasan yang sama itu juga benar saya yakin. Bahwa mereka ingin mengusung capres yang sama itu juga benar. Tapi itu ketiga hal itu nggak cukup kuat untuk membuat mereka menyatakan koalisi sampai hari ini. Diskusi alatnya adalah soal pembagian kekuasaan, siapa cawapres, bagaimana menanggung biaya pilek dan pilpres, siapa yang harus menanggung lebih banyak, siapa yang harus menanggung lebih sedikit, atau siapa yang tangan di atas, siapa tangan di bawah. Ini penting. Keakrapan mereka nggak perlu dilakukan lagi. Tapi akrab doang siapa yang bayar makan di atas meja itu bisa jadi berantem. Jadi kalau ini nggak clear, itu gagasan yang sama, visi yang sama, bahkan calon yang sama tadi bisa nggak ketemu. Soal biaya kampanye ini kan siapa yang harus nanggung, siapa yang harus nyariin. Siapa tangan di atas dan siapa tangan di bawah, ini kan sepertinya belum clear menurut saya. Karena nggak bisa kita, ini fakta politik ini, ini realitas politik, bahwa biaya kampanye itu besar. Dan semua partai harus menanggung biaya kampanye untuk mereka masing-masing. Nah siapa yang menyediakan? Yang tidak bisa dihindari itu adalah fakta politik, realitas politik, bahwa kampanye di Indonesia, baik mau Pilek maupun Pilpres, itu kan menelan biaya yang besar sekali. Nah biaya besar sekali ini nggak bisa ditebus pakai kotak amal. Menurut saya ini diskusi yang paling alat di antara semua diskusi adalah ini menurut saya. Jadi menurut saya, seperti yang disampaikan oleh Said Didu itu, kayak nge-bullshit setengah jalan gitu. Rok 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 Rok. Rok Rok Rok. Terima kasih.